Intro Hai, aku Alia. I'm one of the finalists of Uberloop 2016. Kegiatan aku sekarang jadi mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Dan aku majoring at English Education. Sekarang aku mau ajar kalian buat lihat kesaharian aku di kampus. Ini suasana di kampus aku. Ini gedung tempat aku belajar. Ini kelas-kelasnya. Kebetulan hari ini aku ada tugas. Terus tugasnya itu butuh buku-buku di perepus. Nah, ini perepus-kampus aku. Sekarang aku udah selesai ngampus dan udah selesai ujian tugas. Nah, sekarang aku mau pulang. Nah, kalau misalnya pulang itu aku lebih deliver naik public transportation. Soalnya menurut aku public transportation itu selain dia hemat, dia juga bisa nge-reduce macet di Jakarta. Nah, selain itu juga menurut aku kalau naik public transportation, aku bisa lebih kayak get updated gitu tentang hal-hal yang terjadi di sekitar aku. Karena aku mau pulang, mau ke halte, mau nunggu mimpi. Alisan aku ikut The Girl in 2016 ini karena aku pengen ngembangin banget aku di bidang modeling. Selain itu juga, I also want to share to all the young girls out there that actually modeling is more than just focusing on the outside. Jadi menurut aku yang paling penting dalam modeling itu bukan cuma appearance, tapi sebenarnya kita wajib punya confidence and also positive energy. Jadi, aku mau encourage all the young girls out there buat punya confidence and positive energy. Dukung aku terus ya, semoga aku bisa menang jadi Go Girl Look 2016. Bye! Hai Raya, semoga menang ada Go Girl Look 2016 kelas. Alias, semangat ya, semoga kamu bisa jadi pemenang Go Girl Look 2016. Assalamualaikum, saya Ibunda dari Alia Fatima. Saya merasa bangga anak saya terpilih menjadi finalis Go Girl Look 2016. Semoga anak saya menjadi pemenangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama aku Stephanie, aku finalis Go Girl Look 2016. Dan hari ini aku mau ngajak kamu untuk ikutin kegiatan sehari-hari aku di sekolah. Sekarang aku udah ada di sekolah, aku masih duduk kelas 1 SMA di SMA Negeri 3 Bekasi. Yuk ikutin aku aja. Keadaan kelas aku sekarang masih sepi, karena ini belum jam 7. Dan biasanya hari Senin begini kita ada upacara bendera. Aku nggak hanya ngembangin prestasi aku di bidang akademis, tapi aku juga ngembangin bakat-bakat yang aku punya. Aku punya bakat nyanyi. Aku juga bisa main viola dan aku adalah penari balet. Aku untuk ikut Go Girl 2016 ini karena aku pengen mengembangkan potensiku yang Tuhan nggak kasih supaya aku bisa menjadi model yang unik untuk Go Girl. Dan aku juga pengen supaya orang-orang lihat kalau misalnya rambut keriting dan kulit gelap tidak menjadi masalah untuk kamu berkarya sekalipun itu untuk menjadi model. Ini adalah hasil dari bakat aku. Waktu itu aku lomba Gymnastik dari Makhmunguni Gymnastik Club. Dan aku dapat juara 3 pada tahun 2012. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau ikuti dengan kaitan aku, mulai dari sekolah sampai ke rumah. Aku minta doanya supaya aku bisa jadi juara 1. Kita berharap semoga Stephanie sukses di Go Girlnya. Terus jadi juara 1. Jadi semangat terus ya Stephanie lanjut terus. Semangat terus. Pasti juara 1. Mami dan Daddy dan keluarga semua, semangat sekali Stephanie bisa mengikuti kawasan Google 2016. Ini hal yang positif. Dan kami semua mendukungmu. Jadilah dirimu sendiri. Semoga apa yang kamu menjadikan bisa dicapai. Terutama untuk passion dan modeling. Semangat ya Stephanie. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian menikmati video ini. Sekian vlog kali ini. Dan terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.